Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol Indonesia menilai peraturan baru yang dikeluarkan Menteri Perdagangan terkait regulasi minuman beralkohol telah melumpuhkan usahanya. Pasalnya dalam peraturan baru tersebut, pemerintah membatasi penjualan minuman keras di minimarket yang ada di daerah. Peraturan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan terkait regulasi minuman beralkohol berdampak langsung pada pengusaha minuman beralkohol. Ketua Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol Indonesia, Bambang Brittono, mengatakan, Permendak Nomor 20 Tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol yang kemudian direvisi kembali dalam Permendak Nomor 6 Tahun 2015 telah menyebabkan kerugian baik material maupun inmaterial. Dia mengatakan saat ini sebagian besar dari anggotanya terpaksa melakukan pemutusan hubungan pekerjaan dengan para karyawan. Tak hanya itu, banyak pula industri minuman beralkohol yang telah mengurangi jam produksi, serta meliburkan para karyawannya. Menurut Bambang, pelumpuhan industri minuman beralkohol sebagai dampak dari Permendak Baru tersebut berimbas pada pendapatan pajak yang dihasilkan industrinya bagi pemerintah. Kalau buat kami itu adalah bisnis risk yang memang harus kita tanggung ya. Artinya akan berkurangnya tempat penjualan itu pasti akan berdampak gitu. Tapi kalau ini langsung melumpuhkan, ini kita nggak dikasih kesempatan untuk hidup lagi seolah-olah gitu ya. Karena bisnis kan harus ada saiznya ya. Kalau kita nggak bisa bergerak, ya boleh dibilang ini menciutkan usaha yang sangat signifikan. Sementara itu, Direktur Logistik dan Sarana Distribusi Kementerian Perdagangan Jim Lee Bela menegaskan kebijakan baru yang diambil pihaknya tak bertujuan untuk menghalangi investasi dan penerimaan pajak cukai serta mematikan usaha mereka. Kebijakan tersebut justru bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas untuk menciptakan kualitas bangsa. Pihaknya pun menegaskan bahwa kebijakan yang mengatur tentang minuman beralkohol tidak masuk ke dalam paket kebijakan deregulasi oleh Kementerian Perdagangan Kemendak yang sebelumnya disebut-sebut masuk dan menjadi satu dari 32 peraturan yang akan diregulasi. Kita sebetulnya melihat kebijakan yang lebih luas, yaitu untuk menciptakan kualitas manusia yang lebih baik dan menciptakan yang lebih baik. Dari Jakarta, Muhammad Ibrahim dan Wayan Agus,